Toilet paling nyeleneh sedunia Pertama, toilet lesehan. Di Indonesia nggak hanya warung yang menggunakan konsep lesehan. Toilet atau WC pun ada yang menggunakan konsep ini. Toilet ini yang nampak hanya lubang dudukan serta box belakang. Kira-kira gimana ya lesehan sambil buang air besar? Aneh bukan? Selanjutnya ada toilet berteknologi canggih. Toilet ini merupakan toilet ramah lingkungan pertama di dunia. Toilet ini akan membuat kotoran menjadi pupuk untuk tanaman dan tidak menggunakan air sama sekali. Jika kalian tertarik mempunyai toilet ini, silakan siapkan uang kurang lebih 19 juta. Selanjutnya ada toilet emas 18 karat. Toilet ini diciptakan oleh pria bernama Maurizio Cattelan. Seorang seniman Italia, mulai dari penutup sampai dudukannya berlapis emas. Saat ini toilet tersebut dipajang di salah satu museum di Amerika. Jika kalian ingin mencoba toilet ini, siapkan uang sebesar 260 ribu sekali masuk. Selanjutnya, toilet emas Hangfung. Hangfung merupakan salah satu pemilik perusahaan emas terbesar di dunia. Selain menjadi orang yang super kaya, Hangfung juga memiliki toilet seharga 65 miliar. Semua detail toilet ini terbuat dari emas. Luar biasa bukan? Yang terakhir ada toilet Moon River Art Park. Toilet yang satu ini tidak didesain mewah seperti yang lain, tetapi dirancang mirip gua karena berada di salah satu wahana taman bermain. Toilet ini semilai 9,7 miliar dan bisa dikunjungi oleh setiap traveler. Terima kasih udah nonton, please subscribe untuk video menarik lainnya. Bye!